Biodata dan Profil Sherina Munaf Sherina Munaf datang dengan kabar bahagia Tepat hari ini selasa 3 November 2020 Mantan artis celik itu melepas masalah jangnya Sherina Munaf telah resmi menikah dengan Bhaskara Mahindra Tapi kabar ini terkesan sangat tiba-tiba Pasalnya tidak pernah terdengar kabar Sherina akan menikah Dia pun jarang memamerkan kemesraan dengan Bhaskara Mahindra Tapi kini melalui akun Instagram pribadinya Pelantun sendiri itu membagikan momen saat memamerkan cincin bersama sang suami Kali ini kita akan melihat Biodata dan Profil Sherina Munaf Mantan artis celik yang menikah hari ini Awali karir sejak kanak-kanak Sherina Munaf sudah terjun ke industri hiburan sejak masih kanak-kanak Mengawali karirnya sebagai penyanyi celik Sherina Munaf dengan album Andai Aku Besar Nanti yang rilis tahun 1999 Dia membawakan lagu-lagu karya mendiang Elva Secchioria Namanya semakin melambung ketika dia bermain dalam film musikal bertajuk Pertualangan Sherina tahun 2000 Dalam film gerapan Riri Riza itu Sherina beradu akting dengan Derby Romero Sherina Munaf menjadi salah satu artis cilik yang populer pada masanya Karir di industri hiburan Seiring berjalannya waktu namanya sempat menghilang di industri hiburan Barulah pada tahun 2007 Sherina kembali dengan membawa album baru bertajuk Prima Donna Di masa remajanya perempuan kelahiran 11 Juni 1990 itu merilis album dan mengisi soundtrack film layar lebar Di antaranya untuk film Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta Kisah Asmara Sebagai seorang figur publik Kisah Asmara nampaknya menjadi salah satu hal yang kerap tersorot Serina Munaf diketahui pernah berpacaran dengan penulis sutradara dan komika Raditya Dika Sayangnya hubungan yang terjalin beberapa tahun itu harus kandas Raditya Dika sendiri kini telah menikah dengan memiliki dua orang anak Perempuan yang tahun ini berusia 30 tahun tersebut tiba-tiba mengejutkan publik dengan kabar pernikahannya selama ini Sherina memang dikabarkan menjalinkasi dengan Bhaskara Mahendra Tanpa banyak pengumuman ternyata keduanya sudah mantap untuk melanjutkan hubungan itu ke jenjang yang lebih serius Terima kasih telah menonton!